Halo assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Sebelumnya jangan lupa pencet tombol merah subscribe Dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dari channel ini Oke teman-teman langsung saja Disini udah aku siapin 500 gram kentang yang udah dicuci bersih Lalu ini kita rebus dulu Rebus kira-kira 15-20 menit ya Sampai kentangnya empuk Nah ini udah cukup Kalau udah selanjutnya haluskan kentangnya Tambahkan daun seledri secukupnya Lanjut tambahkan bawang putih yang udah dihaluskan Nah untuk bawang putih ini udah aku goreng dulu ya Kemudian tinggal dihaluskan Disini udah aku siapin 1 bungkus indomie Ini aku tambahkan bumbu indominya Nah karena ini menurut aku masih kurang sedikit asin Aku tambahin garam, penyedap, dan merica bubuk Lalu aduk sampai tercampur merata Nah ini udah cukup ya Biar teksturnya gak terlalu lembek Aku tambahin 2 sendok makan tepung terigu Tapi ini opsional Kemudian aduk sampai tercampur merata Kalau udah sekarang tinggal kita bentuk Disini telanannya aku lesin pake minyak goreng ya Biar nanti gak lengket Pertama ini digiling memajang dulu Lalu dipipikan Untuk ketebalannya Dikira-kira saja ya Yang penting jangan terlalu tebal Dan jangan terlalu tipis Kemudian tinggal dibentuk Untuk bentuknya ini terserah ya Disini aku bentuk segitiga Dikira-kira Dikira-kira Oke teman-teman Ini udah selesai Selanjutnya untuk bahan perekatnya Siapkan 5 sendok makan tepung terigu Tambahkan setengah sendok teh garam Lalu tambahkan Kira-kira 100 ml air Dan aduk sampai tercampur merata Selanjutnya untuk indum minyak ini Dikeromes-keromesin dulu ya Kalau udah sekarang tinggal Tinggal celupkan kentang Kedalam adonan tepung terigu Lalu taburin dengan mie kermesnya Lalu taburin dengan mie kermesnya Setelah itu tinggal kita goreng ya Ini pakai api kecil aja Biar gak cepet gosong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Ini udah jadi Ini cocok banget buat nyemil Tentunya mengenyangkan ya Ini rasanya enak banget Kentangnya sangat gurih Karena dipadukan dengan indomie Jadi bener-bener enak banget Dalamnya lembut Luarnya sangat crunchy, crispy Teman-teman daripada menasaran Mending langsung aja ya Cobain sendiri di rumah Selamat mencoba teman-teman Selamat mencoba teman-teman! Terima kasih.